Berdiri di depan Istana Dewa Matahari ini, semua orang tampak menjadi kecil dan tidak berarti. Dahi Sikspates dipenuhi keringat dingin, sungguh mengerikan, seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas. Sambil mengambil nafas dalam-dalam, mereka berdua masuk. Tubuh Sikspates dikelilingi oleh hukum-hukum yang kuat untuk memblokir serangan tersebut. Lin Suan sangat tenang, bahkan di depan Istana Dewa Matahari, dia tetap tidak takut. Mereka berdua masuk. Setelah masuk, mereka melihat aulah yang luas. Banyak orang sedang menonton di dalamnya. Ketika mereka mendengar seseorang masuk, orang-orang di depan tiba-tiba berbalik. Mata mereka bagaikan pisau yang menembus segalanya. Ada orang lain yang datang. Siapa dia? Mereka menghadapi musuh besar. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah lawan mereka. Mereka pertama kali melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di sana. Ada aura misterius pada dirinya. Hal ini membuat mereka mengerutkan kening. Siapakah orang ini? Mereka ingin menyelidikinya, tetapi mereka mendapati dia tampak terisolasi dari segalanya. Mereka tidak bisa menyelidikinya. Orang ini tampaknya memiliki harta karun dalam dirinya. Tak lama kemudian, mereka melihat ke arah Sikspates Supreme Sage. Mereka semua mengenal orang ini. Dia cukup terkenal. Mungkinkah pria berjubah hitam ini berasal dari sekte enam jalan. Pada saat ini, seseorang menjibir. Huff, Sikspates, kamu cukup terkenal. Namun ini bukan tempat yang bisa Anda datangi. Orang ini memiliki aura yang kuat. Dia adalah seorang tetua klan api langit dan sangat kuat. Dia sangat kuat dan telah mencapai tingkat seorang suci. Lalu, dia mengerutkan kening. Ada apa dengan orang luar? Mengapa mereka membiarkan orang seperti itu masuk? Haruskah saya membunuhnya? Beberapa orang berjalan mendekat. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Beberapa orang mengerutkan kening. Lupakan saja, kedua semut ini tidak sepadan dengan waktu kita. Biarkan mereka masuk dan menyelidikinya. Bagaimana jika mereka benar-benar menemukan sesuatu? Kita akan merebutnya saja. Mereka yakin dapat mengendalikan kedua orang ini. Jadi, mereka mengabaikannya dan mulai mencari sendiri. Lin Suan dan enam jalan juga melihat sekeliling. Tampaknya ada banyak lorong di aula ini yang mengarah ke berbagai tempat. Pada saat ini, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia dengan hati-hati menyelidiki bagian-bagian ini. Dia berjalan menuju salah satu dari mereka. Setelah masuk, dia menemukan lorong itu mengarah ke suatu tempat yang tampak seperti taman. Ini tidak mungkin ladang pengobatan, kan? Six patas terkejut. Dia mencari dengan cermat. Mendengar teriakan kegirangan itu, yang lain pun ikut berdatangan, semuanya kegirangan. Surga sebenarnya adalah ladang pengobatan. Minggirlah, kalian berdua. Mereka meraum dan menyerbu. Namun, mereka segera mulai mengaum. Berengsek. Obat-obatan roh tersebut telah layu dan tidak dapat digunakan sama sekali. Dari kelihatannya, hal itu sudah ada terlalu lama. Para ahli ini menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tidak lagi memperhatikannya. Lin Suan berjalan mendekat dan memungut semua ramuan roh yang layu. Bahkan beberapa benihnya pun ikut terbawa. Yang lain merasa itu disayangkan, tetapi dia memiliki dunia pedang, jadi dia mungkin bisa memasukkan benda-benda ini. Bahkan dapat tumbuh kembali dan tumbuh lagi. Bagaimanapun juga, dunia pedang sangatlah misterius. Ketika orang-orang kudus lainnya melihat kejadian ini, mereka segera menggelengkan kepala. Bocah ini sedang mengumpulkan ramuan-ramuan spiritual yang layu ini. Apa, mungkinkah, dia masih ingin membiarkan mereka berakar dan bertunas lagi? Berhentilah bercanda, tidak seorang pun dari kita bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Siapakah dia menurut pendapatnya? Itu adalah reinkarnasi dari Kaisar Agung. Orang-orang ini mencibir. Lin Suan tetap tidak tergerak. Pada akhirnya, Lin Suan bahkan memotong seluruh ladang tanaman obat dan membawanya pergi. Tidak seorang pun menghentikannya selama proses berlangsung, dan itu membuatnya bahagia. Sekelompok orang bodoh, orang-orang ini sebenarnya tidak tahu tentang hal baik yang ada di depan mereka dan bahkan mengejeknya. Huff, saat obat-obatan roh ini tumbuh, jantung mereka mungkin akan berdarah. Setelah menjaga ladang ramuan, Lin Suan pergi dan kembali ke Aola Utama. Dia sedang bersiap untuk menjelajahi terowongan lainnya. Orang-orang di sekitar juga mulai mencoba. Terowongan ini mungkin terhubung ke suatu tempat mistis. Ya Tuhan, apa ini? Betapa mengerikannya api itu? Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari salah satu terowongan. Segera setelah itu, orang suci dari ras api surga itu mundur. Tubuhnya sedikit hangus. Semua orang berkumpul dan berteriak kaget. Apa yang terjadi? Orang suci dari ras api surga mengerutkan kening. Di dalam terowongan itu, ada energi api yang sangat kuat. Saya dipaksa keluar olehnya. Semua orang terkejut. Kekuatan api dari orang suci ras api surga itu mengerikan. Dia sebenarnya dipaksa keluar. Dapat dibayangkan betapa berbahayanya api di dalamnya. Mereka berkata, jangan terburu-buru, mari kita pergi ke terowongan lainnya dulu. Melihat orang-orang ini, mereka mulai menjelajahi terowongan lainnya. Tetapi mereka menyadari bahwa memang ada hal-hal baik di terowongan ini. Namun semuanya rusak. Misalnya, ia menemukan terowongan yang menuju ke pavilion senjata. Ada banyak senjata di sana, yang membuat orang senang. Namun, saat salah satu ahli mengambil pedang, pedang itu langsung berubah menjadi abu. Bahkan senjata lainnya hancur dan berserakan di tanah. Meski itu hanya sebuah pecahan, cahaya di atasnya telah menghilang. Hal ini membuat banyak sekali orang mendesah. Sialan, senjata yang dikumpulkan Kaisar Agung sangat berharga. Kalaupun ada, meski bukan senjata ekstrim, senjata itu akan melampaui senjata suci legendaris. Ada orang lain yang menemukan pavilion buku, yang memiliki banyak buku kuno. Dia jadi liar kegirangan dan ingin mengambilnya. Tetapi begitu ia bergerak, buku-buku kuno itu berhamburan terbawa angin. Pakar itu sangat patah hati hingga menangis. Sial, ada begitu banyak teknik dan kemampuan yang luar biasa. Apakah semuanya hilang? Terowongan lainnya sama saja. Untuk sesaat, hanya ada satu terowongan yang tersisa di Aula Utama. Itulah terowongan dengan api yang mengerikan. Selama proses ini, Lin Suan dan Fagran Sikspates juga berjalan melewatinya. Fagran Sikspates terus mendesah sepanjang proses. Lin Suan menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Naga api neraka, berapa puluh ribu tahun yang lalu Kaisar Agung siang. Naga api neraka berkata, siapa yang tahu, lebih dari seratus ribu tahun yang lalu. Lagi pula, ini hanya salah satu istananya, wajar saja jika benda-benda seperti itu dihancurkan. Jangan khawatir mengenai senjata-senjata itu, cepatlah dan lihat apakah ada api dewa matahari ungu. Sedangkan yang lainnya, paling-paling kau dapat merasakan aura Dao Agung yang ditinggalkan Kaisar Agung siang. Lebih dari seratus ribu tahun, bahkan mungkin lebih lama. Senjata dan ramuan itu sebenarnya tidak ada lagi. Perlu diketahui bahwa senjata suci legendaris tersebut dapat diwariskan karena klan leluhur memujanya seperti harta karun. Banyak orang suci yang menggunakan hidup mereka untuk melindungi ramuan tersebut, dan mereka menghabiskan banyak upaya untuk membudidayakannya. Tetapi istana ini berbeda. Di dalam istana ini, tidak ada satu orang pun yang lebih berkuasa. Kemungkinan besar, hal itu juga akan hilang seiring berlalunya waktu. Namun terowongan yang dipenuhi api membuatnya bahagia. Mungkinkah itu api dewa matahari ungu? Lin Suan melangkah maju. Para orang suci lainnya di aula utama juga mengerutkan kening. Mereka berdiskusi apakah mereka harus bekerja sama untuk memasuki terowongan api. Pada saat itu, mereka tercengang. Mereka menemukan sosok yang berjalan maju. Siapakah yang tidak tahu arti kematian? Tak lama kemudian, mereka melihat bahwa itu adalah pria berjubah hitam. Apakah orang itu dari sekolah enam jalan? Apakah dia pikir dia bisa masuk sendirian? Sungguh lelucon. Mereka mendengus. Para Fagran Six Pates mengikutinya di sampingnya, merasakan tatapan tajam di belakangnya. Tapi Lin Suan sangat tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergegas maju. Six Pates Lus Cultivator mengikutinya dari dekat. 5.182 Setelah Lin Suan masuk, dia merasakan energi api yang mengejutkan menyapu ke arahnya. Seolah-olah ingin membakarnya menjadi abu. Dia mendengus dingin dan melepaskan kekuatan tubuh sucinya saat dia melangkah maju. Pada saat yang sama, dia membelah kekosongan itu dengan telapak tangannya. Orang ini benar-benar dapat menahannya. Bagaimana dia melakukannya? Para ahli suci di belakang semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Sialan, ikuti dia. Kalau ada harta karun di dalam, kita tidak akan membiarkan dia mengambil semuanya. Orang-orang ini segera mengikutinya di belakangnya. Di depan, Lin Suan terus maju. Enam jalan di sampingnya mengerutkan kening saat dia merasakan pemandangan di belakangnya. Tuan muda, dia menggunakan kita untuk membuka jalan. Lin Suan berkata tidak apa-apa, dia tahu betul apa yang sedang dilakukan orang-orang di belakangnya. Dia tidak akan membiarkan mereka berhasil. Ayo masuk dulu. Setelah masuk, ada aula besar di dalamnya. Suhu apinya mengerikan. Ada rune api di dinding sekelilingnya. Ada tungku pil di bagian depan aula. Tercium aroma pil dari tungku pil. Mata Lin Suan berbinar saat dia masuk. Ada pil. Enam jalan juga terkejut. Aroma samar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merasakan kekuatan dalam tubuhnya mendidih. Ini tidak mungkin pil abadi, kan? Dia terkejut. Orang-orang bijak di belakangnya juga terkejut. Hebat, seseorang bergegas datang dalam sekejap. Enyahlah. Lin Suan meninju. Cahaya cemerlang dari tinjunya bagaikan matahari. Seketika itu juga sosok itu terlempar. Tubuhnya tertusuk dan tercabik-cabik. Dia berteriak dan segera mundur. Orang terkutuk, kau berani menyakitiku. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Itu adalah orang suci. Dia benar-benar terluka hanya karena satu pukulan. Sungguh tidak bisa dipercaya. Siapa orang ini? Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan merobek celah di kehampaan untuk menghentikan orang-orang itu. Katanya dengan keras. Kau menggunakan kekuatanku untuk membuka jalan sehingga kau bisa menuai keuntungan. Sungguh rencana yang bagus. Tapi tidakkah kamu pikir kamu terlalu naif? Sekarang, tetaplah di sana dan saksikan. Siapapun yang berani datang, akan kukirim mereka ke neraka. Lin Suan berkata dengan dingin. Wajah para ahli di belakangnya dingin dan muram. Hanya kau yang berani mengancam kita semua. Kamu sudah gila. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan mendengus dingin. Dia menunjuk jarinya, yang berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, dan menyerang ke depan. Orang yang berbicara mengalami kerusakan pada glabela, sudut bibir bawah, dan cedera pada jiwanya. Dia berteriak dan mundur. Beraninya kau bekerja sama dengan orang lain untuk menyerangku. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Bunuh. Kekuatan jiwanya mengalir keluar. Orang suci itu meraung. Beraninya kau. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Tangannya terbuka dan tertutup, berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka membawa hukum yang sangat kuat saat mereka menebas dari langit. Pertempuran hebat pun langsung terjadi. Lin Suan tidak takut. Sebelumnya, ketika kekuatan Lin Suan meningkat, dia sudah mampu melawan seorang suci. Namun kemudian, Lin Suan memperoleh daging pangeran naga, yang mengandung kekuatan tertinggi. Selama kurun waktu ini, Lin Suan telah menyerapnya, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Orang-orang kudus biasa tidak sebanding dengannya. Orang ini mungkin menakutkan, tetapi kekuatannya hanya rata-rata di antara orang suci. Pada saat ini, bagaimana dia bisa sebanding dengan Lin Suan? Pertarungan itu berakhir dengan cepat, dan orang itu hancur berkeping-keping. Jiwanya tertusuk api, dan dia berteriak sengsara di udara. Dia segera terjatuh. Semua orang di sekitarnya merasakan darah mereka membeku. Seorang suci meninggal begitu saja. Mereka tidak berani mempercayainya. Siapakah sebenarnya Anda, Sekte 6 Dao sudah mengirim ahli seperti itu? Lalu mengapa kamu tidak berani menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berbicara dengan dingin. Siapakah aku, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya? Minggirlah, atau aku akan membunuh tanpa ampun. Berengsek. Orang-orang ini menggertakkan giginya. Seseorang mengirimkan pesan, menyuruh mereka untuk menyerang bersama. Namun, orang yang mengirimkan pesan tersebut dibunuh oleh Lin Suan. Seorang santo lainnya telah gugur. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Semua orang, berhati-hatilah untuk tidak menyebarkan pesan. Roh jiwa orang itu sangat kuat, dan dia dapat mendengar transmisi roh jiwa kami. Kulit kepala semua orang mati rasa. Semua orang berniat untuk bersatu, tetapi tidak ada yang memulainya. Mereka tidak berani melakukannya. Tidak peduli siapa yang memulainya, pihak lain akan langsung membunuh mereka. Ini merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghancurkan aliansi mereka. Sesaat wajah mereka berubah jelek, dan mereka tidak gegabuh mengambil tindakan. Tapi mereka tidak pergi. Pada saat yang sama, beberapa sosok berjalan keluar dari kuil dewa matahari. Salah satu dari mereka memiliki ki iblis yang meluap-luap, dan yang lainnya memiliki api yang mengerikan. Mereka semua adalah orang suci yang kuat. Mereka sangat kuat dan tidak sebanding dengan orang suci biasa. Ketika mereka tiba di kuil dewa matahari, mereka melihat banyak terowongan dan segera mencari. Mereka segera kembali. Tidak ada apapun di dalam terowongan itu. Bahkan jika ada beberapa hal, semuanya hancur karena kekuatan waktu. Mereka tidak dapat digunakan. Para ahli ini melihat ke depan. Ada api di terowongan itu, bahkan ada aura yang bergoyang. Jelas ada seseorang. Ayo, beberapa dari mereka merobek kekosongan dan bergegas. Di dalam kuali alkimia, suasananya sangat tegang. Lin Suan sendiri telah menakuti sekelompok ahli. Para ahli itu menggertakkan gigi mereka. Sialan, jangan terlalu sombong. Apakah Anda ingin memonopoli semua pil abadi di sini? Six Patas Gate, kamu keterlaluan. Apakah kau sungguh mengira kami tak mampu menghadapimu? Orang-orang itu mengatupkan gigi dan bersiap untuk mengirim sinyal untuk mengumpulkan rekan-rekan mereka dan menyerang bersama. Tetapi pada saat ini, kekosongan di belakang mereka hancur, dan beberapa sosok bergegas mendekat. Pada saat yang sama, ada kekuatan yang menakjubkan. Haha, memang ada sesuatu di sini. Perjalanan saya ke sini tidak sia-sia. Aura yang harum sekali. Mungkinkah itu pil abadi? Nampaknya seperti pil abadi yang disempurnakan oleh seorang tirk. Cahaya dingin keluar dari mata mereka. Semakin banyak orang datang, wajah para santo sebelumnya berubah. Mereka sangat gembira. Kali ini, mereka dapat menyatukan lebih banyak orang untuk melawan pria berjubah hitam. Rekan Taois, marilah kita bergabung. Benar, orang di depan terlalu hina. Mari kita hancurkan dia bersama-sama. Orang-orang itu segera berteriak. Namun orang yang datang itu mendengus. Bergabung. Kau pikir kau siapa berani bergabung denganku? Enyahlah atau kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Ketika kata-kata ini keluar, seluruh aulah menjadi sunyi. Orang-orang kudus itu tercengang. Siapa yang begitu sombong? Mengapa dia bahkan lebih hina daripada pria berjubah hitam? Wajah sage api langit berubah muram. Apakah kamu tidak bertindak berlebihan? Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan orang di belakangnya berjalan keluar dari lorong. Apakah kau ingin mencari kematian dengan menyerangku? Demikian pula dia memukul dengan telapak tangannya. Kedua telapak tangan mereka terbakar oleh api. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertabrakan. Suara yang memekakkan telinga terdengar saat hukum nomologi api menari di udara. Kaca. Skyfire sage terpental. Salah satu lengannya hancur. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan banyak darah. Seekor semut yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sosok di belakangnya mencibir. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapakah orang itu begitu kuat? Telah muncul pakar tiada taraf lainnya. Mereka menoleh. 5.183 Pada saat berikutnya, mereka berteriak kaget. Itu karena mereka melihat seorang pria dikelilingi api berjalan keluar. Ia memiliki sepasang sayap emas di punggungnya, yang memancarkan aura kuat dan membara. Itu adalah ahli dari klan gagak emas. Banyak orang terkejut. Tidak hanya itu. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa karena mereka menyadari bahwa ini bukanlah seorang ahli biasa dari klan gagak emas. Dia adalah ahli terkenal dari klan gagak emas, Santo Api Emas. Tak heran para tetua klan Skyfire dikalahkan. Klan api langit jauh lebih lemah dibanding pihak lainnya. Tetua ras api langit bangkit berdiri dan menyembuhkan lengannya yang patah. Ekspresinya jelek. Jadi itu adalah rekan Tauis Golden Fire. Aku tidak tahu itu kamu, jadi aku telah menyinggungmu. Dia segera meminta maaf dan mundur ke samping. Aku akan mengampuni nyawamu yang tak berguna. Jika kau berani melawanku lagi, aku akan menghancurkan jiwamu. Golden Fire sage mendengus dingin. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia menatap tungku pil di depannya, dan cahaya yang amat dingin menyeruak dari matanya. Dia harus memasukkan pil itu ke dalam. Ketika dia melihat linsuan dan siks patas, dia mengerutkan kening. Kalian berdua, keluarlah dari sini. Kalau tidak, aku akan menghancurkan jiwa kalian. Tetua dari ras api langit berkata dengan cepat. Rekan Tauis Api Emas, kedua orang ini sangat sombong dan ingin mengambil harta karun itu untuk diri mereka sendiri. Mereka berdua berasal dari gerbang enam dao dan sangat kuat. Rekan Tauis, berhati-hatilah. Setelah mendengar ini, Golden Fire sage mengerutkan kening. Dia masih berani mengambil harta karun itu untuk dirinya sendiri. Huff, memangnya kenapa kalau itu gerbang enam dao? Kalau berani melawan kita, pasti mati. Siapa yang berani memonopoli harta karun itu? Pada saat ini, suara dingin lainnya terdengar. Sosok kedua berjalan keluar dari terowongan. Yang terjadi berikutnya adalah aura yang mengerikan. Seluruh aola menjadi gelap, tubuh semua orang bergoyang saat mereka cepat-cepat mundur. Lin Suan juga mengerutkan kening. Sungguh aura yang familiar. Wajah penggarap enam jalan menjadi pucat. Sungguh ki iblis yang mengerikan. Apakah mereka dari ras iblis? Sosok yang berjalan masuk itu mengenakan baju besi hitam, dan aura iblis di sekelilingnya sangat kuat. Dia setinggi dewa iblis, dan begitu dia masuk, dia menekan keadaan di sekelilingnya. Para ahli di samping berteriak kaget. Raja Iblis Sembilan Neter. Dia benar-benar datang juga. Lin Suan menyipitkan matanya. Raja Iblis Sembilan Dunia Bawah berasal dari pemerintah si. Seorang ahli dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Saat itu, dia disegel dalam es, dan sekarang setelah dia terbangun, dia tidak menyangka akan berada di sini juga. Golden Fire Saint mendengus dingin. Nine Underworlds Demon King, kamu tidak mengolah api matahari dari yang paling murni, kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar Iblis Sembilan Neterworld berkata dengan dingin. Dia datang ke sini untuk mencari harta karun dan peluang. Dia ingin melihat apakah Raja Beladirizi yang telah meninggalkan suksesi apapun. Dia tidak melihat teknik kultifasinya, tetapi dia melihat pil abadi. Suara lain terdengar. Semua orang di Aula Utama tercengang. Kali ini, mereka melihat dua sosok datang satu demi satu. Aura mereka tidak lebih lemah daripada aura Raja Iblis Sembilan Neter. Hal ini membuat mereka panik. Sepertinya mereka tidak punya peluang. Tetua Tian Huo dan yang lainnya memandang Lin Suan dan mencibir. Mereka tidak punya harapan, begitu pula pria berjubah hitam di depan mereka. Lihat saja, pihak lain pasti akan mati. Dari dua orang yang datang kemudian, salah satunya dikelilingi oleh cahaya yang kuat dan memiliki pedang di punggungnya. Dia adalah Raja Pedang Bulu Surgawi, seorang ahli dari ras Raja Wali Surgawi. Orang-orang di belakangnya melangkah maju seperti naga dan harimau. Api di tubuh mereka berubah menjadi bayangan naga saat mereka meraung ke langit. Seorang ahli dari Istana 10.000 Naga, Raja Naga Api Merah. Kedatangan keempat ahli itu membuat warga sekitar merasa putus asa. Dengan mereka berempat di sini, yang lain tidak mempunyai harapan sama sekali. Setelah Raja Pedang Bulu Langit tiba, dia melihat ke depan dan berseru. Marsial Monark Z yang adalah seseorang dari puluhan ribu tahun yang lalu. Hal-hal lain yang ditinggalkannya semuanya rusak. Dia tidak menyangka ada tungku pil di sini. Jika tungku pil itu lengkap, itu pasti akan menjadi pil abadi. Setelah aku memakannya, aku mungkin bisa menerobos dan menjadi puncak orang suci agung. Itu punyaku, kata Raja Naga Api Merah dengan tegas. Golden Fire Saint mengerutkan kening. Kalian tampaknya lupa bahwa matahari adalah wilayah kekuasaan Golden Crow Rache. Semua yang ada di sini secara alamiah milik Ras Gagak Emas. Beberapa dari mereka sedang berdiskusi di sini. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Orang-orang kudus lainnya mundur ke samping. Mereka tidak punya hak untuk berbicara. Wajah pengembara enam jalan tampak sangat jelek. Dia berkata dengan lembut, Tuhan muda, mengapa kita tidak mundur? Orang-orang ini bukan orang suci biasa. Mereka sangat menakutkan. Terutama Raja Iblis Sembilan Neter. Dia adalah seseorang dari puluhan ribu tahun yang lalu. Metodenya sangat kuat. Jangan khawatir, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau pergi. Dia ada di sini untuk menemukan api ilahi matahari ungu. Mungkin ada secerca api ilahi matahari ungu di Tung Kupil ini. Dia harus mendapatkannya. Adapun Tung Kupil, dia akan mengambilnya jika ada di dalamnya. Dia sangat membutuhkan kekuatan. Karena itu, dia berbalik dan melihat Tung Kupil. Empat orang bijak agung masih berdiskusi dan bahkan berdebat di belakang. Tiba-tiba, Golden Crow Sage berteriak dengan marah. Sialan, beraninya kau menyentuh Tung Kupil. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Raja Pedang Bulu Surgawi juga berkata. Menurutku, kita harus membagi barang-barang di dalamnya secara merata. Kempatnya saling takut. Jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Mereka bahkan mungkin terluka dan membiarkan orang lain mendapat manfaat. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membagi barang-barang di dalamnya secara merata. Setelah mereka selesai berdiskusi, Golden Crow Sage memandang ke depan dan berkata dengan dingin. Orang-orang dari Sekte Enam Jalan, aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan tempat ini dan aku tidak akan membunuhmu. Pengembara Enam Jalan begitu ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Lin Suan menoleh ke belakang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, barang-barang di dalam sana berguna bagiku. Aku menginginkannya, kalian boleh pergi. Suaranya yang acuh-ta'acuh bagaikan gemuruh guntur. Dia menginginkannya. Para ahli di sekitarnya menghirup udara dingin. Siapa yang berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan keempat orang suci? Apakah pria berjubah hitam ini sedang mencari kematian? Mungkinkah dia mengira bahwa dia dapat melawan empat orang suci agung? Lucu sekali. Orang-orang itu menggelengkan kepala. Tetua ras api langit menunjukkan ekspresi menyeramkan. Huff, anak ini pasti akan mati. Itu sudah pasti. Dia tidak hanya akan mati, tetapi dia juga akan mati dengan menyedihkan. Sang santo api emas pun menjadi marah. Aku ingin menyelamatkan hidupmu. Karena kau ingin mati, jangan salahkan kami. Tentara suci api emas melangkah maju, dan orang-orang di sekitarnya juga ikut mendekat. Pengembara enam jalan ditekan oleh kekuatan ini. Dia memuntahkan seteguk darah dan terus mundur. Retakan muncul di tubuhnya. Hahaha. Melihat kejadian ini, keempat orang suci itu mencibir dengan jijik. Lin Suan bahkan tidak bisa menghalangi aura mereka. Beraninya dia berbicara begitu arogan. Bukankah kita terlalu berpikiran tinggi padanya jika kita menyerang bersama untuk membunuh semut seperti itu? Dia tidak memenuhi syarat untuk kita serang bersama. Raja naga api merah mendengus. Si bijak gagak emas berjalan keluar dan berkata, mengapa aku tidak membunuhnya? Jangan khawatir. Satu gerakan saja sudah cukup. Yang lainnya mengangguk. Mereka tidak terkejut. Menurut mereka, orang-orang di depan mereka tidak akan mampu melawan mereka. Orang suci api emas melangkah keluar dan menatap Lin Suan. Dia berkata dengan dingin, mati saja. Aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Dia mengulurkan telapak tangannya. Lin Suan berbalik, kilatan dingin terlihat di matanya. Apakah Anda menantang saya? 5.184 Wajah Santo api emas tampak murung. Apa maksud nada bicara pihak lain? Dia tidak dapat menoleransi nada merendahkan itu. Kamu pikir kamu siapa? Matilah demi aku. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan api besar itu berubah menjadi burung gagak emas yang terbang maju. Kekuatan jurus ini sangat mengerikan. Shane lainnya tidak dapat menghalanginya sama sekali dan akan langsung tercabik-cabik. Seperti yang diduga, saat para ahli di sekitarnya merasakan aura ini, mereka segera mundur. Itu terlalu kuat. Mereka tidak bisa menangkis telapak tangan lawan. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah Lin Suan dan menggelengkan kepala. Dia juga tidak akan bisa menghalanginya. Perlombaan Golden Crow mencari kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Tentu saja, dia bisa merasakan aura kuat orang-orang ini. Itu jauh lebih kuat dari orang-orang kudus sebelumnya. Tapi lalu kenapa? Dia tidak sama seperti sebelumnya. Setelah menyerap kekuatan pangeran naga, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lagipula, benda-benda di dalam tungku itu memang sangat penting baginya. Karena itu, betapapun berbahayanya, dia tidak akan mundur. Ledakan. Lin Suan meninju. Tinju enam jalan itu sangat luas dan berubah menjadi enam hantu dunia. Ia menari dan menyerang pohon palem yang menyala-nyala. Dengan bunyi dentang yang keras, suara yang menggetarkan langit pun bergema. Api yang tak berujung menari-nari dan menembus kehampaan. Tinju enam jalan pun terbakar. Anak itu pasti akan mati. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Namun tak lama kemudian, senyum mereka membeku. Meskipun tinju enam jalan terbakar, kekuatannya tidak melemah. Sebaliknya, enam hantu dunia di sekitarnya meletus dengan kekuatan dan mencabik-cabik Golden Crow lalu menindasnya. Ya Tuhan, apa yang barusan kulihat? Dia sebenarnya berhasil memblokir serangan ini. Kekuatan orang ini sangat kuat. Mungkinkah dia juga seorang suci yang kuat? Mereka berseru. Lin Suan mencibir. Ras gagak emas biasa saja. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk mengatakan itu? Kalau kekuatanmu hanya segini, aku sarankan kau enyahlah. Kau sedang mencari kematian. Wajah Golden Fire Saint menjadi dingin. Pihak lain dapat memblokir telapak tangannya. Itu sungguh di luar harapannya. Namun, pihak lainnya tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Sayap Matahari. Sepasang sayap terbang dari belakang dan menerjang ke bawah dengan kekuatan matahari. Ini juga merupakan kemampuan ilahi yang kuat dan tak tertandingi. Kekuatan serangan telapak tangan ini jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Jelas bahwa dia hanya menyerang dengan santai sebelumnya. Sekarang, dia marah dan akan bersikap serius. Tidak bagus. Sang penggarap enam dao berseru, Tuan Muda, menghindar. Namun, sudah terlambat. Dua sayap matahari membubung tinggi dan tiba di depan Lin Suan, menebas tanpa ampun. Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Orang-orang di sekitarnya tertawa lagi. Kali ini, sudah waktunya baginya untuk mati. Itu sudah pasti. Tidakkah kau lihat dia sudah ketakutan setengah mati dan tidak bisa menghindar sama sekali. Tidak dapat menghindar, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak perlu bersembunyi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih sayap matahari yang ada di depannya. Apakah orang ini gila? Apakah dia mencoba mengambil senjata ini dengan tangan kosong? Dia akan dibakar menjadi abu. Dasar bodoh. Para ahli di sekitarnya mencibir. Golden Fire Saint bahkan lebih meremehkan. Pihak lain terlalu bodoh. Suara yang menggetarkan bumi terdengar dari depan ketika api yang tak berujung melahap segalanya. Namun, sepasang tangan itu seperti batu besar yang mencengkeram sayap matahari. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Seperti apakah bentuk tubuh ini? Apakah dia masih manusia? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pupil mata santo api emas mengecil. Tiga orang suci lainnya juga mengerutkan kening. Fisik orang ini tidak biasa. Mungkinkah dia mengolah fisik enam jalan? Dilihat dari penampilannya, ini adalah lawan yang tangguh. Lin Suan meraih sayap matahari dengan tangan kosong dan berbicara dengan dingin. Perlombaan Golden Crow biasa saja. Kata-kata itu sama seperti sebelumnya, dan ini sudah kedua kalinya dia mengucapkannya. Wajah Golden Fire Saint terasa panas. Dia tidak tahan ditampar dua kali. Nak, pergilah dan mati. Dia bergegas dan turun seperti dewa api. Tinjunya cukup untuk menghancurkan segalanya. Enyah. Lin Suan berteriak marah. Dia meraih sayap matahari dan menebas balik. Ada kekuatan yang tak terbatas saat beradu dengan tinjulawan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi saat santo api emas terlempar. Telapak tangannya terbelah dan tulang-tulang putihnya pun terlihat. Dia benar-benar menderita kerugian. Sial, dia tidak bisa membayangkan. Dia adalah orang suci yang kuat dan sangat kuat. Bahkan jika orang suci lainnya bekerja sama, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Namun kini, seorang pria berjubah hitam justru memaksanya mundur. Siapa lawannya? Apakah itu bukan siapa-siapa? Hal yang terkutuk. Kau benar-benar membuatku marah. Tidak peduli siapapun kau, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sang suci api emas terus-menerus membentuk segel saat seluruh tubuhnya terbakar. Sebuah tanda misterius muncul di tubuhnya. Pada saat berikutnya, kekuatan api yang lebih mengerikan meledak. Semua orang mundur ketakutan sementara tetua Tianhuo berseru. Fisik api emas. Ini adalah fisik api yang sangat menakutkan. Nama santo api emas berasal dari sini. Jenis fisik ini memiliki energi api yang kuat, juga kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Bisa dikatakan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, ia dilepaskan sepenuhnya dan menelan segalanya. Lin Xuan juga terkejut. Wah, fisiknya sangat kuat. Tampaknya orang-orang ini memang kuat dan tidak sebanding dengan orang suci biasa. Jika dia tidak menyerap kekuatan pangeran naga lebih awal, dia tidak akan mampu menahannya dengan kekuatannya sendiri. Tapi sekarang, itu berbeda. Darah naga Lin Xuan mendidih. Dia hanya menyerap paling banyak seperti gadaging dan darah pangeran naga. Tetapi itu cukup untuk menyebabkan perubahan yang menggemparkan. Darah naganya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya dan fisiknya juga gagah berani. Dengan mengangkat tangannya, dia dapat menghancurkan langit dan bumi. Sekarang, waktunya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya ledakan. Pada saat berikutnya, fisik api emas menyerbu dan menyerang Lin Xuan. Lin Xuan meninju dengan Tin Ju Enam Dao. Tin Ju Enam Dao sangatlah mendalam dan memiliki kekuatan reinkarnasi. Lin Xuan menggunakan seluruh kekuatannya dan Tin Ju Enam Dao berubah menjadi enam dunia ilusi yang mengelilingi mereka. Apa ini? Kekuatan reinkarnasi yang sangat mengerikan. Siapa orang ini? Mungkinkah Master Sekte Gerbang Enam Dao datang sendiri? Mereka terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan reinkarnasi yang begitu mengerikan. Santo api emas melintasi enam dunia dan menyerang Lin Xuan. Mati. Dia meninju Lin Xuan dan menyadari bahwa Lin Xuan tidak menghindar. Dia sangat gembira. Setelah mengaktifkan garis keturunannya, bagaimana Lin Xuan bisa melawannya? Tetapi saat dia bertukar pukulan dengan Lin Xuan, lengannya mati rasa akibat benturan tersebut. Apa yang terjadi dengan fisik Lin Xuan? Dia tidak dapat menerobosnya. Mungkinkah Lin Xuan juga memiliki fisik yang super kuat? Berengsek. Tubuh Enam Dao. Dia meraung dengan gila. Ledakan. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya kemasan dan gunung reinkarnasi muncul. Ia memancarkan kekuatan reinkarnasi yang tak terbatas. Enam dunia ilusi itu bahkan lebih menakutkan dan terus berputar. Tampaknya mereka akan menekan Lin Xuan. Tidak bagus. Wajah para penonton berubah. Apakah kekuatan reinkarnasi benar-benar akan mengirim orang suci api hijau ke reinkarnasi Enam Dao? Para ahli sebelumnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Untungnya, mereka tidak bertindak. Jika tidak, mereka akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Ketiga orang suci juga mengerutkan kening. Kekuatan Lin Xuan berada di luar dugaan mereka. Ada keberadaan yang begitu mengerikan di gerbang Enam Dao. 5.185 Tampaknya santo api emas tidak dapat mengalahkannya. Kami tidak ingin membuang-buang waktu. Dewa naga api yang membara berjalan keluar. Sebagai ahli dari pengadilan 10.000 naga, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Pangeran naga terbunuh dan mereka tidak menangkap satu pun musuh. Jadi, dia hanya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mendapatkan harta karun itu. Kemudian dia akan kembali dan melanjutkan membunuh musuh-musuh itu. Dia tidak peduli lagi dengan keadilan. Dia melangkah keluar dan melangkah maju. Apakah Dewa Naga Api yang membara akan menyerang? Yang lainnya pun berseru kaget. Raja Iblis Dunia bawah Sembilan dan yang lainnya mengerutkan kening namun tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga tidak ingin membuang-buang waktu. Namun, Enam Jalan mengatakan bahwa mereka semua adalah orang suci yang kuat. Apakah dia ingin melawan dua orang melawan satu? Tidakkah dia merasa malu? Kamu tidak punya hak untuk memberiku pelajaran. Dewa Naga Api berkobar mencibir. Cahaya tajam melesat keluar dari matanya dan menembus Enam Jalan. Enam Jalan itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Dua lubang berdarah muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dia terluka parah. Terlalu kuat. Dia bahkan tak bisa menghalangi satu tatapan pun. Bisakah Tuan Muda menghalanginya? Dia mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Lin Suan menggunakan kekuatan reinkarnasinya dan tinju Enam Jalan untuk menghalangi tubuh api emas milik Dewa Naga Api berkobar. Namun kali ini dia mengerutkan kening karena mendapati ada aura lain yang sangat menakutkan di depannya yang tengah menyerbu ke arahnya. Tidak lebih lemah dari Golden Fire Saint. Ia juga memiliki aura Naga Dao yang kuat. Dengan ledakan keras, kenam dunia terkoyak dan dia dipaksa mundur. Dia mundur tiga langkah, wajahnya pucat. Sang Santo Api emas menghela napas lega. Ia menoleh ke samping. Kau juga di sini. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Sebagai seorang ahli, dia tidak ingin bekerja sama, tetapi dia benar-benar kesal. Tidak mampu mengalahkan Lin Suan membuatnya kehilangan muka. Yang satu lagi, Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap orang-orang di pengadilan 10 ribu naga. Jadi apa? Aku akan mengalahkan kalian semua hari ini. Suara berderak keluar dari tubuhnya. Istana 10 ribu naga masih berminat datang ke sini untuk mencari harta karun. Pangeranmu sudah meninggal. Apa kau tidak akan kembali dan menangis? Sialan, kau minta kematian. Dewa naga api berkobar meraung. Hal ini membuat hati mereka sakit dan mereka tidak bisa membiarkannya menyebutkannya. Dia meraung marah dan menyerbu. Api mengerikan itu berubah wujud menjadi seekor naga api, menutupi langit dan menyelimuti bumi saat ia menyerbu ke depan. Huh. Lin Suan mendengus dingin dan melancarkan tinju enam jalur. Enam dunia menyegel naga api secara terpisah, menekan mereka dengan reinkarnasi. Saya juga, sang suci api emas menyerang dari samping. Kedua ahli itu menyerang bersama, mengepung Lin Suan. Untuk sesaat, Lin Suan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kali ini, bocah itu benar-benar mati. Orang-orang di sekitarnya mencibir lagi. Lin Suan memang merasakan krisis yang hebat. Dia tertekan sesaat. Bocah, apa yang akan kau gunakan untuk melawan kami? Raja naga api merah tertawa ganas dan menyerang dengan gila-gilaan. Setiap pukulan dapat menghancurkan alam semesta dan langit berbintang. Lin Suan dipukuli sampai ki dan darahnya bergolak dan ia memuntahkan darah. Dia marah. Dia tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya. Lagi pula. Tubuh ilahi sembilan yang, hukum yin dan yang, dan kitab suci kuno kaisar iblis terlalu menarik perhatian. Begitu dia menggunakannya, dia akan ditemukan oleh orang lain dan langsung dikenali. Tetapi sekarang, dia tidak peduli lagi. Dia akan menggunakan teknik terkuatnya untuk mendapatkan tungku pil dan kemudian pergi. Lin Suan meraung marah. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Dengan teriakan dingin, kekuatan dalam tubuhnya meletus. Siluet naga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya. Tyrannosaurus Rex yang mengerikan, naga pedang yang mengerikan, dan naga api yang mengerikan. Seolah-olah sepuluh ribu naga telah terbangun dan berdiri di atas sembilan surga. Kekuatan ini secara langsung memaksa raja naga api merah mundur. Ki dan darahnya bergolak. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu dari ras naga? Siapa kamu? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Bukankah dia dari sekte enam jalan? Bagaimana dia bisa menggunakan bayangan naga? Untuk sesaat, mereka semua tercengang. Lin Suan memanfaatkan momen ini untuk berbalik dan menamparkan tungku. Beraninya kau? Banyak sekali orang yang berteriak dengan marah. Pada saat ini, keempat orang bijak agung menyerang. Tungku bergetar karena benturan dan tutupnya terbuka. Api yang mengerikan menyapu dan sebuah pil melayang di udara. Pil itu sebesar buah kenari. Cahaya tak berujung dan dao agung terjalin di dalamnya. Itu sungguh misterius. Setelah memakan pil yang disempurnakan oleh seorang tirk, mereka akan memperoleh banyak manfaat. Membunuh. Mereka menyerang dengan gila-gilaan. Namun, api yang mengerikan keluar dari tungku itu. Dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti seluruh aula penyulingan pil. Lin Suan dengan cepat mundur, meraih penggarap lepas dari sekte enam jalan, dan melemparkannya keluar. Lari. Tuan muda, seru si penggarap lepas dari sekte enam jalan. Namun, dia menerima perintah di dalam hatinya dan tidak berani melawan. Dia segera melarikan diri. Yang lainnya tidak melarikan diri. Mata mereka terbakar saat mereka menatap pil di depan mereka. Meskipun keempat orang bijak agung ada di sini, mereka masih mempunyai kesempatan. Karena mereka dapat melihat bahwa keempat orang bijak agung tidak bersatu padu. Seperti yang diharapkan, Raja Naga Api Merah mengambil pil itu. Itu milikku. Golden Fire Gritsage mendengus dingin. Beraninya kau. Penguasa pedang bulu surgawi juga berkata dari belakang. Bukankah kita sepakat untuk membaginya secara merata? Dia menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Membaginya secara rata. Tidakkah menurutmu itu konyol? Golden Crow Gritsage mendengus dingin. Enyahlah, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Niat membunuh dari Raja Iblis sembilan dunia bawah pun melanda. Bagaimana kamu bisa bersikap tidak sopan? Mereka berempat bertarung dan saling menyerang. Untuk sesaat, mereka melupakan Lin Suan. Lin Suan berdiri di luar medan perang. Cahaya kemasan berkelap-kelip di matanya. Dia juga sangat iri dengan pil itu. Namun, dia tahu bahwa jika dia ingin meminum pil itu, dia akan diburu oleh empat orang bijak agung. Tidaklah bijaksana baginya untuk berbuat demikian. Terlebih lagi, dia merasa pil itu sangat berbahaya. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia harus melihat api lainnya terlebih dahulu. Dia mengaktifkan teknik matanya dan menemukan bahwa memang ada gumpalan api di dalam kuali yang terus melonjak. Api di langit semuanya terkondensasi dari gumpalan api itu. Aura yang mengerikan sekali. Meski hanya berupa gumpalan api, ia memiliki kekuatan yang menakjubkan. Itu pasti api ilahi matahari ungu, kan? Mata Lin Suan berbinar. Dia harus mendapatkan benda itu. Detik berikutnya, dia bergegas mendekat. Sialan, beraninya kau, sang petapa api emas meraung. Enyahlah. Lin Suan mengayunkan tinju enam jalan dan memaksa pihak lain mundur. Tinggal. Penguasa pedang bulu surgawi pun meraung marah. Kemanapun pedang itu pergi, semuanya akan hancur. Lin Suan membalas dengan tebasan, pedang dan golok saling bertabrakan. Lengan penguasa pedang bulu surgawi menjadi mati rasa karena benturan itu, dan pupil matanya mengecil. Siapakah kamu? Apakah ki pedang pihak lain juga sedingin itu? Kemudian, Raja Iblis sembilan dunia bawah juga menyerbu. Ki setan memenuhi langit. Sembilan telapak tangan dunia bawah. Dia menyerang dengan telapak tangannya, menutupi langit dan bumi. Orang-orang di sekitar hampir pingsan. Mata Lin Suan berbinar. Segel Dewa Iblis. Ki iblis tampaknya bahkan lebih mengerikan daripada Ki iblis sembilan dunia bawah. Pada saat ini, pihak lainnya telah berubah menjadi Dewa Iblis. Dengan bunyi dentang, telapak iblis sembilan dunia bawah berhasil diblokir. Darah Raja Iblis sembilan dunia bawah mendidih dan matanya berbinar. Kau dari ras iblis. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Siapakah orang ini? Kekuatan reinkarnasi yang dahsyat, ki pedang yang menakutkan, ki iblis yang menakutkan, dan aura ras naga. Mungkinkah? Mereka memikirkan suatu kemungkinan. 5.186 Mereka punya tebakan tentang identitas pria berjubah hitam itu. Namun mereka tidak yakin. Tidak mungkin orang itu. Tidak mungkin. Dia sedang diburu oleh pengadilan Seribu Naga. Beraninya dia muncul di sini. Mereka menggelengkan kepala. Lin Suan mengabaikan mereka. Setelah bertukar pukulan dengan tiga orang suci agung, dia mengayunkan pedangnya. Api yang memenuhi langit bergoyang, dan ramuan itu meledak dengan cahaya yang cemerlang. Seolah-olah berubah menjadi matahari, bersinar ke segala arah. Semua orang menutup mata mereka. Itu terlalu menakutkan. Pil jenis apa itu? Pil itu melesat ke langit dan menari-nari di udara. Orang-orang di sekitarnya menyerang dengan gila-gilaan. Lin Suan meraih tungku pil dan menyimpannya. Beraninya kau, Dewa Naga Api Merah meraung. Dia bisa merasakan energi api yang kuat di tungku pil. Jika mereka dapat menyerapnya, itu pasti akan memungkinkan hukum api mereka naik ke tingkat berikutnya. Sang Santo Api Emas pun meraung. Tetaplah di sini. Mereka berdua menyerang maju lagi. Lin Suan mendengus. Kali ini, dia tidak menahan diri. Dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak perlu menahan diri. Dia mengeluarkan pedang naga api neraka dan tombak penghancur besar lalu melemparkan keduanya. Kali ini tubuh mereka hancur dan mereka memuntahkan darah. Senjata suci legendaris. Sialan. Kamu punya dua. Dewa Naga Api Merah meraung. Lin Woody. Anda Lin Woody. Sekarang, dia akhirnya bisa memastikan bahwa itu memang dia. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Raja Iblis Sembilan Dunia Bawah mengerutkan kening. Beranikah kau muncul di sini? Dewa Naga Api Merah meraung. Bunuh. Bunuh dia. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Benar. Ayo kita lakukan. Mata Golden Fire Saint menyala dengan penuh gairah. Pilnya bagus, tetapi harta Lin Suan lebih baik. Dia memiliki kitab suci kuno kaisar. Bahkan orang suci api emas menginginkan tubuh ilahi sembilan yang. Mata Raja Iblis Sembilan Dunia Bawah bersinar. Serahkan kitab suci kuno kaisar dan aku akan mengampuni nyawamu. Kitab suci kuno kaisar berhubungan dengan setan. Dia sangat membutuhkannya. Lin Suan mencibir. Kau pikir kau bisa melakukannya? Apakah anda punya hak? Enyahlah. Kalau kau tidak mau mati, pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuh. Lin Suan melangkah maju, membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan hingga mundur. Bahkan tiga orang suci agung pun ketakutan. Tidak ada jalan lain. Meskipun orang di depannya masih muda, hal-hal yang telah dilakukannya sangat mengerikan. Siapa yang berani ceroboh ketika seorang pangeran kekaisaran tewas di tangannya? Orang ini tidak mungkin membawa senjata ekstrim, kan? Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu? Apakah ada tiga senjata tingkat ekstrim lain di sampingnya? Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Raja Naga Api Merah juga ketakutan. Namun, matanya segera bersinar dengan cahaya dingin. Mustahil. Kami mengawasi orang-orang itu, dan tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Senjata Dao Ekstrim anak ini ada di Laut Naga. Dia tidak membawa Heaven Devoring Jar. Mari kita lihat bagaimana dia mati kali ini. Weng. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak dan mundur. Lin Suan menggunakan bayangan iblis untuk menyerang lawannya. Jiwa pihak lain terluka parah. Dia memuntahkan darah dan terlempar. Lin Suan menyerang dengan ganas. Segel Dewa Iblis, jari Dewa Iblis, dan tinju enam jalan, semua serangan ini dilancarkan dengan ganas. Bayangan iblis yang kuat pun muncul. Tubuh Raja Naga Api Merah hancur. Dia mundur dengan panik. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Dia meraung. Raja Iblis Sembilan Neter berbalik dan meraih Pil Dewa. Lin Woody punya dendam padamu, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Aku cuma mau Pil Suci. Penguasa pedang bulu surgawi dari klan burung rok surgawi. Dia mengabaikannya dan menyerbu. Mereka berdua mengejarnya. Pil Suci itu menghancurkan kehampaan dan terbang keluar dari aula pemurnian Pil. Bahkan terbang keluar dari Istana Dewa Matahari. Untuk sesaat, cahaya tak berujung meletus. Aura aroma Pil itu menyebar ke segala arah. Pada saat itu, semua orang di matahari merasa khawatir. Mereka menatap ke langit. Apa itu langit? Itu adalah Pil yang terbang keluar dari Istana Dewa Matahari. Sebuah Pil. Mungkinkah itu disempurnakan oleh seorang kaisar agung? Lihat? Ada dua orang suci agung yang mengikutinya. Ayo cepat dan rebut Pil abadi itu. Orang-orang itu semua menjadi gila, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka mengejarnya. Pertempuran besar pun terjadi. Dao Lord Heavenly Feather dan Nine Neter Demon Monarch tengah bertarung. Bagaimanapun, Raja Iblis Sembilan Neter adalah sosok dari 10.000 tahun yang lalu. Dia sangat kuat. Dia memanggil gerbang Sembilan Neter dan memaksa penguasa pedang bulu surgawi untuk mundur. Penguasa pedang bulu surgawi memanggil para ahli dari klan burung rok surgawi untuk mendukungnya. Orang-orang dari Purple Mansion juga datang. Bahkan ada lebih banyak lagi klan leluhur dan sekte-sekte yang tak tertandingi yang bertarung. Namun, Pil yang menyerupai matahari itu terlalu menakutkan. Ia meninggalkan matahari dan terbang ke kedalaman alam semesta. Orang-orang ini mengikutinya sampai tuntas. Pertempuran besar terjadi di alam semesta. Pada saat yang sama, masih ada beberapa orang yang tersisa di aula pemurnian Pil. Raja Naga Api berkobar tidak pergi. Dia menatap Lin Suan. Golden Fire Sagi juga tidak pergi. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia memutuskan untuk membunuh Lin Suan dan mendapatkan Kitab Suci Kuno Kaisar Agung. Raja Naga Api berkobar menggertakkan giginya dan berkata, Taois gagak emas, bantu aku menghentikannya. Aku akan menggunakan teknik rahasia. Teknik rahasia ini sangat ampuh, tetapi membutuhkan waktu. Jangan khawatir, setelah aku menekannya, aku akan memberimu bagian dari Tubuh Ilahi Sembilan Yang dan Kitab Suci Kuno Kaisar Agung. Benar-benar, itu hebat. Mata sang petapa api emas bersinar dengan cahaya yang tajam. Blazing Flame Sagi melihat orang-orang di sekitarnya. Kalian juga pergi. Jika saatnya tiba, aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah kemampuan Ilahi Kaisar Agung. Mata orang-orang di sekitarnya juga memerah. Meskipun itu bukan Kitab Suci Kuno yang lengkap, selama mereka dapat mempelajari kemampuan Ilahi yang hebat, itu akan menjadi keberuntungan yang mengejutkan bagi mereka. Mata orang-orang ini juga memerah saat mereka mengelilingi Lin Suan. Di antara mereka ada tujuh orang ahli, termasuk tetua ras api langit. Dalam sekejap, mereka mengepung Lin Suan dari segala arah. Lin Suan bisa dikatakan sangat berbahaya. Sang petapa api menyala mundur, telapak tangannya terus-menerus membentuk segel. Dia tidak menggunakan teknik rahasia apapun. Sebaliknya, dia segera menghubungi pengadilan 10 ribu naga. Sebagai ahli dari pengadilan 10 ribu naga, dia tahu betul betapa sulitnya membunuh Lin Suan. Jika dia ingin membunuh Lin Suan, dia harus menggunakan senjata ekstrim. Tindakannya sebelumnya hanya untuk mengulur waktu. Pada saat ini, dia berusaha semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Bintang Kaisar yang terkubur. Orang-orang di istana 10 ribu naga masih mencari-cari. Tiba-tiba, mereka menerima berita. Mata seorang leluhur bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Mereka menemukan keberadaan Lin Woody. Begitu dia berkata demikian, para ahli lainnya pun terbang mendekat. Di mana dia? Siapa yang menemukannya? Raja naga api menyala menemukannya di istana matahari di atas matahari. Apa? Orang itu terlalu berani. Apakah dia meremehkan kita? Kami mengejarnya kemana-mana, tetapi dia masih berani pergi ke istana Dewa Matahari untuk mencari harta karun. Orang-orang di pengadilan 10 ribu naga sangat marah hingga mereka muntah darah. Apa yang harus mereka lakukan? Orang-orang ini berdiskusi. Seorang leluhur tua berkata, Hai, bagaimana dengan senjata dao ekstrim lainnya? Bagaimana menurutmu? Dimanakah Gucci pemakan surga? Yang lainnya melapor kembali kepada leluhur. Tidak ada pergerakan. Topless pemakan surga masih berada di Laut Hitam. Apa? Benarkah itu? Lin Suan tidak menelpon siapapun dan pergi sendiri. Dia sedang mencari kematian. Mata para leluhur itu memancarkan cahaya dingin. Tanpa Gucci pemakan surga. Dia hanya memiliki jiwa pedang naga agung. Tapi menurutku, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk pulih sepenuhnya. Kalaupun bisa, berapa kali dia bisa pulih? Bunuh dia. Gunakan seluruh kekuatanmu. Pulihkan sepenuhnya diagram 10 ribu naga. Serang Istana Dewa Matahari. 5187. Dinasti 10 ribu naga segera memberi perintah dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya terkumpul. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali diagram 10 ribu naga. 10 ribu naga meraung dan menyapu sembilan surga. Pada saat ini, mereka terbang tinggi ke langit dan seluruh bintang kaisar terkubur merasakannya. Mereka menatap ke langit dan melihat hantu naga yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang di angkasa. Mereka terkejut. Ya ampun, itu adalah diagram 10 ribu naga. Senjata puncak telah terbangun sepenuhnya. Pada saat ini, banyak sekali makhluk hidup yang bersujud di tanah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah dinasti 10 ribu naga sudah gila? Siapa yang mereka serang kali ini? Orang-orang dari Sekte Dao dan Serikat Dewa Ketakutan. Apakah itu ditujukan kepada mereka? Orang-orang ini menghadapi musuh besar. Di sisi lain, di gunung penguasa iblis, Yan Ruyu dan Monyet juga terkejut. Mereka juga telah membangkitkan senjata kaisar mereka dan mengaktifkan senjata puncak mereka. Klan Phoenix. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah dan dia segera memanggil Menara Desolate. Klan kaisar lainnya, seperti klan Ye dan klan Gu, melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan senjata puncaknya untuk bertahan. Mereka yang tidak memiliki senjata puncak, mengaktifkan susunan mereka yang tak tertandingi. Tidak seorang pun tahu apa yang pihak lainnya coba lakukan. Menurut mereka, orang itu pasti linsuan atau seseorang yang ada hubungannya dengan linsuan. Namun, mereka segera tercengang karena mereka mendapati bahwa diagram 10.000 naga telah terbangun sepenuhnya. Ia menyerang alam luar. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada ahli di alam luar? Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti. Serangan kekuatan penuh diagram 10.000 naga terbang menuju alam luar dan menuju matahari. Pada saat itu, api menyapu matahari. Sebelumnya, banyak orang sudah pergi. Karena munculnya pil kaisar abadi, banyak sekali ahli yang berusaha mencarinya. Mereka telah meninggalkan matahari. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang tetap tinggal di sini dan mengincar istana dewa matahari. Akan tetapi, pada saat itu, mereka mendapati hantu naga yang tak terhitung jumlahnya tengah menyerbu ke arah mereka. Aura yang mereka bawa membuat mereka putus asa. Tidak. Para bijak yang kuat ini tidak dapat bertahan sama sekali. Mereka semua bersujud di tanah. Beberapa grit sage meraung dengan gila. Senjata puncak. Sialan, siapa yang bawa senjata puncak ke sini? Apakah mereka gila? Mereka tidak tahu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di bawah kekuasaan seperti itu. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Orang-orang di istana dewa matahari juga merasakannya. Di antara mereka, wajah Golden Fire sage berubah. Sial, mengapa dia memiliki aura dao ekstrim? Orang-orang yang tersisa di aula eliksir menjadi gila. Bahkan pupil mata Lin Suan menyusut. Diagram 10.000 naga. Sialan, itu kamu. Golden Fire Sane berbalik dan menatap pasukan naga api merah. Kau berbohong pada kami. Beraninya kau menggunakan diagram Myriad Dragons. Cahaya Crimson Flame Dragon Monarch meredup. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menghancurkannya. Kekuatan kehampaan tak terbatas menyelimuti dirinya. Lin Woody, pergilah ke neraka. Ledakan. Detik berikutnya, dia menghilang. Tidak, sang suci api emas dan para ahli lainnya juga menjadi gila. Lari cepat. Naga yang keji. Mereka sekarang mengerti mengapa pasukan naga api bergandengan tangan dengan mereka. Dia tidak ingin berbagi harta karun itu dengan mereka, tetapi ingin mereka menangkap Lin Suan. Dengan cara itu, pihak lain akan dapat melaporkan kembali kepada keluarga. Senjata ekstrim saat ini adalah bukti terbaiknya. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan kitab suci kuno Marsial Monarch. Mereka semua melarikan diri dengan panik. Kecepatannya amat cepat. Berengsek. Wajah Lin Suan dingin. Dia tahu bahwa orang-orang ini sudah mati. Tak seorang pun dapat lolos. Dia paling tahu senjata-senjata ekstrim, terutama yang telah sepenuhnya terbangun. Sejujurnya, dia tidak menduganya. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya, akan memakan waktu lama bagi Kekaisaran Seribu Naga untuk membunuhnya. Namun dia tidak menyangka Raja Naga Api Merah memiliki harta karun seperti itu. Untuk dapat mengunci posisinya dalam sekejap. Agar dapat melarikan diri dalam sekejap. Tampaknya untuk membunuhnya, setiap ahli di Kekaisaran Seribu Naga mempunyai banyak kartu truf. Jiwa pedang naga besar Lin Suan tidak dapat menghalangi kekuatan senjata raja yang telah terbangun sepenuhnya. Pada saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan memasuki dunia pedang. Saat dunia pedang terbuka, naga api neraka juga terbang mendekat. Aura yang mengerikan di luar sana. Apakah itu senjata yang ekstrim? Lin Suan mengangguk. Apakah dunia ini mampu menahannya? Ekspresi naga api neraka berubah. Dunia ini baik-baik saja, tetapi Anda tidak bisa. Dunia dapat dipertahankan, tetapi tubuhmu akan hancur. Mari kita lihat apakah ada harta karun lainnya di Istana Dewa Matahari. Lin Suan berkata bahwa hanya ada satu tungku, dan ada untayan api dewa di dalamnya. Naga api neraka berkata setelah melihatnya. Cepat, bersembunyilah di tungku terlebih dahulu. Lalu masuklah ke dunia pedang. Apakah ini akan berhasil? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kecuali itu adalah senjata ekstrim, akan sulit untuk memblokirnya. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Mari kita coba. Saya merasa tungku ini sangat ajaib. Apakah seorang kaisar agung akan menggunakan tungku pil biasa untuk memurnikan pil? Kemungkinan besar dia sendiri yang menyempurnakannya. Baiklah, mari kita lakukan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan memasuki tungku. Dia menutup tungku. Lalu dia memasuki dunia pedang. Pada saat berikutnya, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Retakan tak berujung muncul di matahari. Mereka yang masih berada di bawah sinar matahari langsung berubah menjadi kabut berdarah. Tidak peduli apakah Anda adalah seorang grit saja tingkat tengah atau akhir, Anda tidak dapat menghalanginya. Orang-orang di istana dewa matahari awalnya ingin melarikan diri dari serangan ini. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berlari kembali dengan panik. Cepat masuk ke istana. Ini adalah istana kaisar. Mungkin itu bisa menghalanginya. Sang petapa api emas dan para tetua klan api langit semuanya berlari kembali. Mereka menemukan sudut untuk bersembunyi. Istana matahari secara alami diserang oleh senjata ekstrim. Api yang tak berujung muncul di atasnya dan menyapu sembilan langit. Ini adalah istana yang dibangun oleh kaisar. Istana ini memiliki kekuatan misterius. Pada saat ini, matahari sudah hancur berkeping-keping. Namun istana itu masih ada. Bagaimanapun, ini adalah pemulihan penuh dari senjata ekstrim. Istana ini hanyalah salah satu istana kaisar. Jadi pada akhirnya, retakan muncul di sana. Beberapa tempat runtuh. Kekuatan senjata ekstrim itu menyerbu masuk. Tetua api langit dan yang lainnya menjerit dan berubah menjadi kabut berdarah. Mereka tidak ada lagi. Tidak. Golden Crow sage meraung dengan marah. Matanya dipenuhi keputus asaan. Dia ingin melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, dia juga ditelan oleh aura senjata ekstrim itu. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia meninggal tanpa keinginannya. Orang-orang yang tersisa semuanya tewas. Bahkan istana matahari tidak dapat melindungi mereka. Istana matahari terus hancur. Banyak tempat telah hancur berkeping-keping. Kekuatan senjata ekstrim itu menyapu ke segala arah. Tak lama kemudian, senjata itu menyerbu keola pemurnian pil. Dengan bunyi dentang, hantu naga itu menghantam kuali. Kuali itu terlempar. Api di atasnya meredup, tetapi tidak hancur. Seperti yang dikatakan naga api neraka, kuali ini disebut kuali dewa matahari ungu. Itu adalah kuali yang dibuat sendiri oleh kaisar agung matahari ungu untuk alkimia. Meskipun itu bukan senjata ekstrim, itu jauh lebih unggul dari senjata suci. Pada saat ini, di bawah kekuatan senjata ekstrim, ia benar-benar memblokirnya. Namun kali ini, kekuatannya bukan senjata yang ekstrim. Kekuatan senjata yang lebih ekstrim menyerbu masuk. Susunan dan api suci di istana dewa matahari melawan dengan sekuat tenaga. Itu menghabiskan kekuatan senjata ekstrim. Tetapi pada akhirnya, seluruh istana hancur berkeping-keping. 5.188 Ledakan Ledakan, matahari terus bersinar, dan istana dewa matahari terus bergemuruh. Itu terkoyak. Tungku ilahi matahari ungu di dalamnya terkena dampak yang hebat. Di bawah kekuatan ekstrim yang tak berujung, Tungku Dewa mulai runtuh, dan banyak bagiannya berubah bentuk. Namun, tidak seorang pun tahu dari bahan apa Tungku suci ini dibuat. Meskipun banyak bagiannya yang amruk, tidak ada yang retak. Darah Lin Suan juga mendidih. Meskipun dia memasuki dunia pedang dan dapat menghindari sebagian besar kekuatan, dunia pedang ini sangat kuat. Namun dunia pedang ini sangat misterius, dunia pedang itu ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia berbeda dari naga api neraka dan yang lainnya. Dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Ini pula sebabnya naga api neraka mengizinkannya memasuki Tungku ilahi matahari ungu. Pada saat ini, Lin Suan memuntahkan darah, dan banyak retakan muncul di tubuh ilahi sembilan yang. Naga api neraka dan empat binatang roh semuanya gugup. Nak, kamu baik-baik saja. Naga api neraka berkata, duduklah di mata air kehidupan. Lin Suan segera duduk di mata air kehidupan, dan kekuatan kehidupan yang kuat menyelimutinya. Retakan itu segera diperbaiki. Lin Suan meraung dengan gila. Rasa sakit ini bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawinya. Namun, naga api neraka tertawa. Nak, kau sungguh beruntung. Empat binatang roh berkata, apakah dia baik-baik saja? Kata naga api neraka, seharusnya baik-baik saja. Coba pikirkan, sekuat apapun seseorang, jika dihadapkan dengan senjata yang dahsyat, jiwanya akan hancur seketika. Pernahkah Anda melihat tubuh seperti ini yang terus-menerus rusak dan pulih? Ini berarti Tungku di luar menghalangi sebagian besar aura ekstrim. Mendengar ini, empat binatang roh tertawa. Mereka akhirnya bisa tenang. Meskipun tangisan menyedihkan Lin Suan datang dari dunia pedang, nyawanya tidak dalam bahaya. Aura ekstrim antara langit dan bumi perlahan menghilang, dan banyak penyok muncul di Tungku Ilahi Matahari Ungu. Namun, tidak hancur berkeping-keping. Di alam semesta, banyak sekali orang yang terkejut. Mereka memandang kekejauhan, di mana api membumbung tinggi ke angkasa, dan seluruh alam semesta diterangi. Astaga, apa yang telah terjadi? Lihatlah, jutaan bayangan naga, masing-masing panjangnya ratusan ribu meter, menyapu langit dan bumi. Ia menutupi langit dan menutupi seluruh matahari. Pupil mata raja pedang bulu surgawi mengecil dan dia berseru, Sial, ini senjata yang sangat hebat, diagram sepuluh ribu naga. Apa, yang lain juga berseru. Apakah pengadilan sepuluh ribu naga menggunakan senjata ekstrim untuk menyerang? Mungkinkah energi matahari terhalang? Raja Iblis Sembilan Neterward dan yang lainnya berkata, Berkat pil abadi itulah mereka berhasil lolos. Pada saat itu, mereka semua dengan cepat mengejarnya. Tidak seorang pun berhasil mendapatkan pil abadi Kaisar Agung. Namun, kini mereka bersuka cita. Jika mereka tidak mengejarnya dan tetap berada di bawah matahari, dia pasti sudah mati sejak lama. Berengsek! Beberapa klan dan sekte meraung gila-gilaan. Saat itu mereka telah mengirimkan sebagian orangnya untuk mengejarnya, sedangkan sisanya tetap berada di matahari. Bukankah itu berarti mereka semua sudah mati? Namun, tidak seorang pun berani kembali. Sementara orang-orang ini mendesah, orang-orang di bintang Kaisar terkubur tercengang. Apa sebenarnya yang diseram oleh Istana Kekaisaran 10.000 Naga? Mereka masih belum tahu. Para leluhur dinasti 10.000 Naga menatap ke langit. Apakah ini cukup? Pada saat ini, sebuah sosok muncul di hadapan mereka. Sosok itu adalah Raja Naga Api Merah. Bagaimana menurutmu? Raja Naga Api Merah bertanya. Dia sudah pulih sepenuhnya. Situasi spesifiknya tidak diketahui. Di mana Lin Woody, Raja Naga Api Merah berkata bahwa ia berada di Istana Matahari, yang merupakan Istana Kaisar. Ketika leluhur tua dinasti 10.000 Naga mendengar ini, raut wajahnya berubah dingin. Serangan kedua dilancarkan. Leluhur tua, satu kali saja sudah cukup. Kata para tetua di sekitarnya. Benar, bahkan bagi kami, ras Kaisar, konsumsinya terlalu besar. Kami tidak mampu membelinya. Para tetua menggertakkan giginya. Namun, leluhur tua dinasti 10.000 Naga mengatakan bahwa Istana Kaisar dapat memblokir sebagiannya. Terlebih lagi, anak itu memiliki jiwa pedang Naga Agung. Siapa yang tahu apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak. Jika dia pulih sepenuhnya, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimilikinya, dia pasti akan mati. Jangan khawatir, setelah pemulihan ini, kita tidak akan menggunakan diagram 10.000 Naga untuk waktu yang lama. Beberapa leluhur tua juga tahu bahwa mereka telah menghabiskan banyak sumber daya keluarga mereka selama bertahun-tahun. Mereka harus memulihkan diri dan mengisi kembali sumber daya mereka. Ini adalah terakhir kalinya mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka. Baiklah, kami mengerti, para tetua. Mereka mengeluarkan sumber daya yang tak terbatas untuk mengaktifkan pemulihan penuh kedua dari diagram 10.000 Naga. Cahaya 10.000 Naga di langit perlahan menghilang. Namun, pada saat ini, cahaya itu tiba-tiba meledak dan menyapu sembilan langit. Klan dan sekte di bintang kaisar terkubur menjadi gila. Astaga, diagram 10.000 Naga pulih sepenuhnya untuk kedua kalinya. Serangan ini ditujukan ke wilayah luar. Mungkinkah pihak lain menyerang Istana Dewa Matahari? Seseorang harus tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di wilayah luar. Hanya Istana Dewa Matahari di Tanah Matahari Ungu yang dapat melakukannya. Mungkin dinasti 10.000 Naga ingin mendapatkan barang-barang di dalam Istana Dewa Matahari. Namun, ada juga yang menganggapnya sebagai lelucon. Kalaupun mereka ingin mendapatkannya, mereka seharusnya belum pulih sepenuhnya. Di bawah serangan ini, semua harta karun akan lenyap begitu saja. Mereka tidak bisa mengerti. Di wilayah luar, Raja Iblis Sembilan Neter, Raja Pedangbulu Surgawi, dan para ahli lainnya masih bertarung memperebutkan pil abadi milik kaisar. Tiba-tiba terdengar raungan Naga tak berujung. 10.000 bayangan Naga menyapu dunia sekali lagi. Darah semua orang mendidih. Beberapa orang begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Ya ampun, senjata dao ekstrim telah pulih kembali. Apakah itu menyerang mereka? Tidak, ia menyerang matahari. Apa yang ada di matahari yang membuat sarang 10.000 Naga begitu gila? Bahkan jika Anda menginginkan Istana Dewa Matahari, Anda tidak harus melakukan ini, bukan? Matahari yang rusak diserang untuk kedua kalinya dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik debu yang tak terhitung jumlahnya. Istana Dewa Matahari pun hancur total dan tidak mampu bertahan lagi. Di reruntuhan Istana Dewa Matahari, bahkan ada lebih banyak penyok ditungku Dewa Matahari Ungu. Kali ini, bentuknya berubah total. Seolah-olah telah berubah menjadi tumpukan besi tua. Di dunia pedang, Lin Suan tidak lagi meraum dengan gila. Retakan di tubuhnya juga perlahan menghilang. Naga api neraka dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka tahu bahwa kekuatan senjata dao ekstrim di luar telah menghilang. Namun tiba-tiba, pupil mata Lin Suan mengerut. Dia meludahkan seteguk darah. Dengan suara berderak, tubuhnya terkoyak menjadi beberapa bagian, dan darah naga emas yang tak terhitung jumlahnya berceceran di antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Binatang roh matahari meraum dengan ganas. Bahkan naga api neraka pun tercengang. Seharusnya tidak seperti itu. Dengan mata air kehidupan, bagaimana tubuhnya bisa hancur? Mungkinkah? Sialan, itu serangan dao ekstrim yang kedua. Dinasti sepuluh ribu naga sungguh kejam. Kali ini akan sulit. Dia mengayunkan cakar naganya dan menyegel langit yang penuh dengan darah orang suci emas. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Semua dewa kehidupan itu meledak dan dengan cepat memberikan kekuatan. Mereka melindungi hati Lin Suan. Nak, sekarang terserah padamu. Sekalipun tungkupil itu dapat menghalangi serangan senjata dao ekstrim satu kali, kemungkinan besar tidak akan mampu menghalangi serangan kedua. Tingginya sampai ke surga. Setelah melakukan itu, naga api neraka mundur ke samping. Empat binatang roh itu sangat gugup. Apakah dia akan mati? Karena mereka menyadari bahwa tubuh Lin Suan tidak pulih sama sekali. Tidak terlihat lebih baik sama sekali. 5189. Di alam semesta, matahari telah menghilang. Cahaya antara langit dan bumi meredup. Hantu 10.000 naga itu juga perlahan melemah, tetapi masih ada sedikit kekuatan tersisa. Tempat itu mungkin akan menjadi tanah kematian. Itu tidak akan ada lagi. Sudah berakhir. 9 Raja Iblis Dunia Bawah, Raja Pedang Bulu Langit, dan yang lainnya menghela nafas lega. Yang lainnya juga berdiri. Mereka memandang Pil Kaisar Abadi. Mereka harus bertindak cepat. Jika mereka menjadi sasaran pengadilan 10.000 naga lagi, mereka semua akan mati. Mereka bersiap menggunakan teknik terhebat mereka. Namun, Pil itu bersinar terang dan tiba-tiba berputar dan menyerang balik. Tidak bagus, segera hentikan. Raja Iblis 9 Dunia Bawah meraung dan melepaskan pintu 9 Dunia Bawah untuk menyegel langit dan bumi. Raja Pedang Alam Semesta Langit melepaskan galaksi cahaya pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Namun, itu sia-sia. Pil itu merobek segalanya dan terbang ke kejauhan. Mengejar. Orang-orang itu mengejar dengan gila-gilaan dan segera berhenti. Sial, mereka tidak berani pergi lagi. Itu karena Pil obat itu terbang kembali ke arah matahari. Matahari dipenuhi dengan aura dao yang ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak berani pergi ke sana. Pil terkutuk itu, apakah itu gila? Mengapa harus kembali? Dia berasal dari Istana Dewa Matahari. Istana Dewa Matahari telah hancur. Apakah dia akan dikuburkan bersamanya? Raungan bila yang tak terhitung jumlahnya pun dapat terdengar. Ekspresi kedua orang suci itu juga jelek. Ayo pergi. Raja Iblis 9 Dunia Bawah sangatlah tegas. Situasi saat ini terlalu aneh. Dia tidak bisa ikut campur lagi. Penguasa dao bulu langit meronta dan segera berbalik untuk pergi. Yang lainnya juga melarikan diri. Lebih baik kembali ke keluarga mereka dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bintang Kaisar yang terkubur. Saat ini, langit juga agak redup. Matahari telah terbenam dan sekelilingnya menjadi gelap. Makhluk hidup di Bintang Kaisar terkubur ketakutan. Mereka merasakan aura mengerikan di luar angkasa yang tampaknya ingin menghancurkan dunia. Akan tetapi, keluarga-keluarga dan sekte-sekte besar zaman kuno mengerutkan kening. Apa yang dilakukan pengadilan 10 ribu naga? Pada saat ini, sekelompok orang yang masih hidup di luar angkasa kembali ke keluarga mereka. Patriark, apa yang terjadi? Tapi, mengapa pengadilan 10 ribu naga menyerang matahari? Benar sekali, apakah mereka gila? Ketika kedua pihak bertemu dan saling memberitahu apa yang mereka ketahui, mereka semua tercengang. Tampaknya istana 10 ribu naga memang menyerang matahari. Menurut orang-orang yang kembali, matahari telah lama terkoyak. Diperkirakan istana dewa matahari di dalam matahari sudah tidak ada lagi. Adapun Rastian Peng, orang-orang istana Valet juga menggertakkan gigi mereka. Sial, apakah pil abadi juga menghilang? Anda mengatakan bahwa sebuah pil terbang keluar dan kemudian terbang kembali. Pada saat ini, semua orang tahu mengapa Raja Iblis 9 Neter dan yang lainnya masih hidup. Bukan karena orang-orang ini dapat menangkis senjata tingkat ekstrim itu, tetapi mereka cukup beruntung untuk menghindarinya. Pemimpin klan Tian Peng menghela nafas. Kamu benar-benar beruntung, mengenai masalah Pil Kaisar Agung, jangan pernah memikirkannya. Saat dia kembali, dia pasti sudah menjadi abu. Lagi pula, meskipun kondisinya sempurna, kami tidak akan mampu memasukinya dengan kekuatan kami. Hanya klan Raja yang memiliki kualifikasi seperti itu. Akan sia-sia pergi ke matahari sekarang kecuali dia memiliki senjata Raja. Mendengar berita dari orang-orang ini, seluruh bintang Kaisar terkubur terkejut. Setelah orang-orang dinasti 10.000 naga menerima berita itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Sampai-sampai mereka secara pribadi mengirim orang untuk memeriksanya, dan mereka menemukan bahwa memang begitulah adanya. Tempat itu terpecah menjadi beberapa bagian, dan semuanya tidak ada lagi. Leluhur tua dinasti 10.000 naga mencibir dingin dan memberitahu dunia bahwa Lin Woody telah meninggal. Dia menyuruh yang lain untuk menunggu. Beranikah kau melawan dinasti 10.000 naga dan membunuh pangeran kami? Ini takdirmu. Kami tidak akan membiarkan seorang pun dari kalian lolos. Ketika berita ini tersebar, penduduk bintang Kaisar terkubur tercengang. Lin Woody sudah meninggal. Kapan? Tunggu, mungkinkah Lin Woody ada di Istana Dewa Matahari? Mereka memikirkan kemungkinan dan dengan cepat memastikan bahwa Lin Woody telah pergi ke Istana Dewa Matahari. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa dinasti 10.000 naga menyerang Istana Dewa Matahari tanpa mempedulikan hal lain. Jadi tujuannya adalah membunuh Lin Woody. Sialan, keluarga kita ternyata dikubur bersama Lin Woody. Orang-orang dari ras gagak emas menggertakkan giginya. Keluarga-keluarga kuno lainnya dan sekte-sekte besar yang tak tertandingi juga turut bergemuruh. Ini karena setengah dari orang yang mereka kirim tidak kembali. Mereka semua adalah ahli tingkat atas. Bagaimana mungkin mereka tidak patah hati karena telah jatuh begitu saja? Beberapa orang bingung. Tidak mungkin. Lin Woody begitu kuat. Bagaimana dia bisa jatuh? Dia memiliki banyak kartu truf di tangannya. Apa? Persatuan ilahi menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Bos Lin pasti tidak akan jatuh. Yewudao dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Anak itu seharusnya baik-baik saja, kan? Monyet dan Yan Ruyu juga mengerutkan kening. Namun, ras naga laut hitam mengeluarkan raungan. Brengsek. Mata naga merah itu berwarna merah. Dia memegang token Giyok Jiwa Lin Suan di tangannya. Akan tetapi, retakan telah muncul pada token jiwa Giyok. Apa artinya ini? Apakah Lin Suan sudah meninggal? Brengsek. Pemimpin ras naga laut hitam berkata. Seharusnya tidak. Lin Gongzi memegang jiwa pedang naga agung di tangannya. Mungkinkah dia tidak bisa menangkisnya? Katak itu berkata apa gunanya memiliki jiwa pedang naga besar. Dia tidak memiliki sumber daya apapun. Dia tidak dapat hidup kembali. Selain itu, dinasti 10 ribu naga telah bangkit kembali dua kali. Siapa yang bisa menghalanginya? Sialan, seharusnya aku tak mengambil toples penelan surga. Sang naga merah meraung dengan ganas. Kalau saja guci penelan surga ada di tangan Lin Suan, Lin Suan pasti tidak akan mati. Orang-orang dari ras naga laut hitam juga menghela nafas. Mereka telah melibatkan Lin Gongzi. Perlombaan Phoenix. Murong King Cheng menunggu dengan cemas. Token giyok jiwa di tangannya juga retak. Dia panik. Apakah saudara Suan benar-benar dalam bahaya? Dia buru-buru menemukan naga merah dan menemukan juga retakan di sisi naga merah. Kali ini, mata Murong King Cheng langsung memerah. Dia hampir pingsan. Daya tarik. Banyak ahli ras Phoenix bergegas mendukungnya dan memberinya pil. Murong King Cheng meraung dengan gila. Ayo kita pergi ke alam luar bersama. Mereka ingin menyelidiki istana matahari. Naga merah mengawal orang-orang ras naga ke Gunung Kaisar Iblis. Lagi pula, guci penelan surga tidak bisa melindungi mereka selamanya. Lebih baik pergi ke Gunung Kaisar Iblis terlebih dahulu. Gunung Kaisar Iblis memiliki penerus Kaisar Biru, jadi sangat aman. Kedua belah pihak sempat berdamai. Setelah mendengar ini, ekspresi Yan Ruyu dan Mangki berubah. Bagaimana ini mungkin? Sial, aku tidak percaya. Bagaimana Saudara Lin bisa meninggal? Yan Ruyu berkata, saya ingin melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dia meninggalkan teratai hijau miliknya di Gunung Kaisar Iblis. Kemudian, beberapa orang dengan cepat terbang ke langit dan menyerbu ke alam luar. Orang-orang ini memiliki beberapa senjata ekstrim di tangan mereka. Mereka sama sekali tidak takut dengan kekuatan ekstrim. Namun, saat mereka tiba, mereka tercengang. Karena mereka menemukan bahwa matahari telah lama menghilang. Sebaliknya, matahari telah berubah menjadi lubang hitam. Ia bergoyang ke atas dan ke bawah. Sial, kita tidak bisa masuk sama sekali. Tongkat besisi monyet tersapu ke depan. Menara desolate milik Murong King Cheng juga menghancurkan segalanya. Namun, lubang hitam itu tampaknya mampu menelan segalanya. Yan Ruyu mengerutkan kening. Matahari itu sendiri adalah dunia. Ia mengandung kekuatan tak terbatas dan bersinar cemerlang. Kini matahari telah pecah. Kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Mengubah tempat ini menjadi ketiadaan. 5190 Saudara Suan, bagaimana ini terjadi? Murong King Cheng meneteskan air mata. Dia hampir pingsan. Naga merah menggertakkan giginya. Sialan, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengambil toples penelan surga. Jangan cemas. Yan Ruyu memegang dua liontin diok jiwa. Matanya bersinar. Meskipun ada yang retak, tapi tidak rusak seluruhnya. Ini berarti Lin Suan belum sepenuhnya mati. Dia mungkin masih punya kesempatan. Benar, kata si monyet. Kakak Lin punya banyak sekali kartu truf. Kali ini, dia mungkin terluka parah. Namun selama dia tidak mati, masih ada kesempatan. Murong King Cheng menyeka air matanya. Ya, kakak Suan belum meninggal. Hanya ada sedikit retakan. Kita punya kesempatan. Naga merah menggertakkan giginya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita balas dendam pada dinasti sepuluh ribu naga. Sialan, biarkan mereka tahu seberapa kuat kita. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk membunuh demi jalan pulang. Bagaimanapun, mereka tidak bisa pergi ke matahari sekarang. Lin Suan dalam bahaya, tetapi masih ada harapan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menyerang dinasti sepuluh ribu naga. Orang-orang di bintang kaisar terkubur gempar. Lin Suan telah meninggal. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, keyakinan dinasti sepuluh ribu naga mengejutkan semua orang. Mungkinkah Lin Suan benar-benar telah meninggal? Pertama, Long Huang Zi, lalu Lin Woody. Dua kaisar telah meninggal. Siapa berikutnya? Pertempuran antara kaisar terlalu kejam. Apakah dia benar-benar mati? Yewudao tidak dapat mempercayainya. Dia menghubungi naga merah, murong kinceng, dan yang lainnya, tetapi dia tidak dapat menghubungi mereka. Orang-orang di persatuan ilahi menangis. Bai Susudan yang lainnya merasa putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Para leluhur sekte Dao menjadi gila. Mereka tidak tahan dengan hasil seperti itu. Mati, Raskunpeng memiliki ekspresi yang rumit. Si Manshen, keluarga Gu, dan yang lainnya menghela nafas lega. Sekarang musuh yang tak tertandingi ini telah mati. Mereka akhirnya bisa merasa tenang. Kilin bertepuk tangan dan tertawa saat mendengar berita itu. Haha, surga membantu saya. Aku tidak perlu melakukan apapun. Dua kaisar telah meninggal. Dia terlalu bahagia. Dia terjatuh. Klan Nalan, klan Naga Api, klan Dugu, dan klan lain yang mendukung linsuan jatuh putus asa pada saat ini. Ketika pangeran naga meninggal, mereka diserang dan diburu oleh pengadilan 10 ribu naga. Meskipun mereka telah menderita kerugian, mereka masih memiliki harapan di hati mereka, dan itulah linsuan. Jika linsuan dewasa sepenuhnya, dia akan mampu membalikkan keadaan. Tapi sekarang, bahkan linsuan telah jatuh. Maka mereka tidak akan punya harapan lagi. Di masa depan, mereka kemungkinan besar akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari pengadilan 10 ribu naga. Klan Naga Laut, klan Keranjang, dan klan Gagak Emas sangatlah bahagia. Mereka melompat keluar dan mengatakan bahwa Lin Wu dipantas mati. Benar, dia berani membunuh pangeran naga. Dia pantas mati. Keluarga-keluarga ini sangat bahagia. Namun, pada saat ini, sebuah pagoda yang berharga turun dari langit, menyebabkan Ras Biru bergoyang dan banyak istana hancur. Beberapa orang dari Ras Biru telah meninggal. Sialan, siapa itu? Orang-orang Ras Biru meraung marah. Di sisi lain, klan Naga Laut juga diserang. Sebuah tongkat besi terbang melintasi langit, memancarkan kekuatan bagaikan dewa yang menyerang. Banyak orang dari klan Naga Laut berubah menjadi kabut darah, sedangkan orang-orang dari klan Gagak Emas ditelan oleh guci pemakan langit yang hitam. Sekelompok perusahaan besar juga tumbang. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Orang-orang ini semua menertawakan Lin Suan. Mungkinkah Lin Suan telah kembali? Orang-orang di ketiga keluarga itu juga ketakutan, tetapi mereka segera menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Yang menyerang adalah Murong King Cheng, Naga Merah, dan yang lainnya. Orang-orang ini menyerang. Apakah mereka membalas dendam untuk Lin Suan? Mungkinkah dia benar-benar terjatuh? Mereka sebelumnya memiliki beberapa keraguan, tapi sekarang, mereka akhirnya yakin, Lin Suan benar-benar jatuh. Jika tidak, mengapa teman-teman ini begitu gila? Orang-orang dari tiga keluarga itu meraung gila, tetapi Murong King Cheng dan yang lainnya mengabaikan mereka. Mereka langsung menyerang ke arah pengadilan 10 ribu naga. Beberapa senjata ekstrim bersinar terang. Meskipun belum pulih sepenuhnya, kekuatan ekstrim yang dilepaskannya masih menghancurkan langit yang tak berujung. Pada saat ini, orang-orang di bintang kaisar terkubur ketakutan sekali lagi. Ini bukan senjata yang ekstrim. Apakah pertempuran akan segera terjadi? Kemungkinan besar pertempuran ini akan menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai dan menjerumuskan penduduk ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ekspresi orang-orang di istana 10 ribu naga berubah drastis. Mereka langsung mengeluarkan diagram 10 ribu naga untuk menghalanginya. Mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagi pula, mereka tidak punya banyak sumber daya tersisa. Leluhur tua dari pengadilan 10 ribu naga berteriak dengan marah. Apakah mereka sedang mencari kematian? Diserang oleh beberapa junior membuat mereka kehilangan muka. Murong King Cheng mencibir dingin. Karena kamu berani menyerang saudara Suan, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Menara Desolate melepaskan kekuatannya. Menara itu seberat gunung dan menekan istana 10 ribu naga. Ruang di sekitarnya terus hancur. Orang-orang di dalamnya menyemburkan darah dengan gila. Tongkat besi itu menyapu langit, menyapu segalanya. Gucci pemakan langit menelan langit dan bumi. Ketiga senjata ekstrim itu meledak pada saat yang sama, kekuatannya sungguh mengerikan tak tertandingi. Diagram 10 ribu naga berhasil dipadamkan sepenuhnya. Junior terkutuk itu. Orang-orang di istana 10 ribu naga sangat marah. Mereka sungguh tidak dapat menahan keinginan untuk pulih sepenuhnya. Namun mereka masih menahannya. Leluhur tua dari istana 10 ribu naga berkata bahwa sudah waktunya menggunakan sekutu mereka untuk mengundang si mansion dan keluarga Gu. Para tetua itu mengirimkan sinyal. Semua orang menonton. Bagaimana pengadilan 10 ribu naga akan mengatasinya? Jika mereka benar-benar pulih sepenuhnya, tidak akan ada seorang pun yang mampu menahannya. Tapi dari kelihatannya, pengadilan 10 ribu naga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ras Kaisar benar-benar ditindas oleh beberapa anak muda. Sungguh mengejutkan. Ini mungkin pemandangan yang belum pernah terlihat selama puluhan ribu tahun. Namun, pada saat ini, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Sebuah cermin kuno menyapu ke segala arah, melepaskan kekuatan dao ekstrim. Di sisi lain, sebuah kuali besar melayang naik turun. Dua naga mengelilinginya, melepaskan aura yang menakutkan. Aura itu sangat misterius. Ya ampun, dua senjata tingkat ekstrim lagi. Semua orang menjadi gila. Mungkinkah mereka juga ada di sini untuk menyerang istana 10 ribu naga? Jika memang demikian, pengadilan 10 ribu naga pasti akan mati. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa hal itu tidaklah demikian. Setelah kedua senjata ekstrim ini muncul, mereka memblokir Desolate Tower dan Heaven Devorinjar. Mereka sebenarnya membantu pengadilan 10 ribu naga. Istana 10 ribu naga tertawa terbahak-bahak. Mereka memegang diagram 10 ribu naga di tangan mereka dan terbang ke udara. Enam senjata ekstrim saling berhadapan di langit. Semua orang merasakan aura ini dan bersujud di tanah sekali lagi. Orang-orang dari tiga ortodoksi besar juga memandang ke atas. Kekuatan ini telah melampaui segalanya. Ekspresi anggota keluarga Ye berubah. Pupil mata Ye Wudao mengecil. Itu adalah keluarga Gu. Dia merasakan kekuatan alam Void. Apakah keluarga Gu telah bergabung dengan pengadilan 10 ribu naga? Di sisi lain, klan Kunpeng, klan Kilin, dan klan Phoenix juga berseru. Cermin Void. Kuali berpola naga. Keluarga Gu dan Purple Mansion telah bergabung. Putra Kilin mendengus dingin. Pengadilan 10 ribu naga benar-benar hebat. Awalnya dia mengira tempat itu akan dihancurkan, tetapi mereka ternyata diam-diam bergabung. Sial, sepertinya aku harus mencari beberapa sekutu. Matanya berkedip. Sialan, keluarga Gu, apa yang coba kalian lakukan? Naga merah meraung. Murong King Cheng juga berkata, apakah kamu akan menyerang kami? Keluarga Gu mencibir. Lin Wudi sudah meninggal. Mengapa mereka membuat keributan besar atas orang yang sudah meninggal? Para tokoh terkemuka Purple Mansion juga tertawa. Benar sekali. Mungkinkah Anda ingin memulai perang? Jika itu yang terjadi, akibatnya tidak terbayangkan. Terima kasih.